Terima kasih. Terima kasih. Kita putar balik dulu deh, putar balik dulu. Biar nanti kan mobilnya dia ngarah ke sini. Ngarah ke sini, jadi kita ngikutin dari belakangnya deh. Tiba-tiba dari kantor tersebut, keluar bapaknya bersama. Nah itu siapa tuh? Dadi aku. Itu dadi kamu? Itu dadi aku mbak. Itu tuh, yang rambutnya putih itu. Itu dadi aku. Kok kayak bukan hot daddy ya? Yang tadi kata Mas Uya kayak Jeremy Thomas. Adi Jasmara. Kok ini yang keluar kayak kakek-kakek ya? Itu mesra banget loh, tuh liat lu dipegang pipinya. Itu jadi kamu. Itu ngapain dia depan mobil begitu-begitu? Oh dia narik simpatik. Baca-baca mantra, terus pindah kebuka. Pada itu kan mobilnya nggak bisa dibuka otomatis dari dalem. Otomatis. Lo bilang kok dadi tadi? Itu kok dadi menurut lo? Tapi keren loh dadi lo tuh gaul banget. Sampai rambutnya aja diwarnain putih kayak gue dulu. Itu bukan diwarnain tuh emang dari sononya Mas. Oh tuh uban? Ya iya Wak. Kita ikutin bapaknya dan tari pun menelpon dadi. Itu kok? Dadi Cayang. Dadi Cayang? Dadi Cayang? Kok namang panggilnya? Sebentar ya Mas, saya tau dulu. Hah? Halo? Dadi? Dadi? Dadi dimana sekarang? Saya lagi banget mau meeting. Mau meeting? Dadi nggak usah bohong ya? Awas ya kalau Dadi bohong. Dimatiin sama dia? Dimatiin sama Dadi. Udah sekarang kurang aja, Dadi. Itu Dadi kamu loh. Biarin aku kesel Mas. Ini kayak bukan ke bapak kamu loh. Iya nggak boleh gitu kan. Itu bokap loh. Iya tapi aku kesel Mbak. Dia main-main perempuan kayak gitu buat apa sih? Nggak mikirin ibu banget. Nggak mikirin mami. Ternyata mereka berdua malah pergi tuh. Dia tunggu-tunggu. Ini garam mo. Saya suruh tim untuk turun mengikuti mereka dengan kamera tersembunyi. Sambil video call bersama saya. Jadi kita bisa melihat mereka ngapain di situ. Oke kita udah tersambung sama video call. Itu Daddy Mas. Iya iya iya. Kita lihat. Kita lihat Daddy sedang jalan di sini. Ini Daddy jalan bawa belanjaan lagi. Ini bener-bener royal. Sampai bener-bener kita ngelihat bagaimana si Daddy atau bapaknya Tari ini kaya. Saat dia dengan uangnya. Sampai akhirnya kita melihat Daddy atau bapaknya Tari ini bertemu dengan seorang laki-laki. Dan apa yang dilakukan oleh mereka. Dia kayak ngasih. Siapa nih ya? Nggak, nggak tahu. Dia ngasih duit. Dia ngasih duit. Dia ngasih duit. Kenapa sih kok? Nggak, aku nggak tahu nggak kenal. Lu nggak kenal cowok ini nih? Nggak, nggak, nggak. Cowoknya pakai kacamata hitam. Dia dikasih duit. Itu aneh ya ngapain? Daddy-nya tadi ngasih duit. Mereka kayak ada pembicaraan serius. Kita melihat dia ada sesuatu yang aneh. Yang disembunyikan dari Daddy. Oke, oke. Dia pergi lagi. Dia pergi lagi. Udah di toko sepatu tadi. Dia pergi lagi di toko sepatu tadi. Oke. Ya ampun. Rangkulannya. Rangkulannya. Itu ngapain lagi peluk-pelukan kayak gitu. Emang gas terjadi tuh. Ya udah, udah. Oke, oke. Tim ikutin terus ya. Kita tunggu. Kabar kalau misalnya dia keluar, kabarin kita ya. Kita ikutin lagi dan akhirnya mobil Daddy berhenti di sebuah. Pak Salon. Pak Salon. Pak Salon. Ngapain lagi begitu? Ya mungkin Daddy lo mau kerimbat kali atau mungkin warna pink rambutnya? Nyalon, mungkin mas. Oke, Daddy lo turun. Oh, pakai mantra-mantra lagi buka pintunya. Itu tadi mantra apa ya? Itu kan mobil emang otomatis pintunya bisa dipencet dari dalam. Tapi dia so-soan pakai mantra buka mobil sendiri. Wah, ini bener-bener orang kaya baru kali ya. Cipika Cipiki. Wah, iya ah. Ngepain tuh pakai Cipika Cipiki juga. Dikasih duit. Dikasih duit. Kalau ditemenin, dia pasti akan bayarin kan? Bener-bener. Oh iya bener, ditinggal. Ditinggal. Tapi ini hot Daddy banget sih menurut gue. Jeremy Thomas masih kalah hot sama dia. Jangan samperin tadi ya. Eh, jangan-jangan aja. Eh, dia mau cabut. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ya udah kalau kaya gitu aku mau ablak serta harusnya aja. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Dedi lu mau pergi. Dedi lu mau pergi kita. Lo gak pengen tau dia kemana. Ikutin, 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 Wak. Deket dong mas. Mas, aduh mas. Jangan lama dong mas. Aduh nanti ketinggalan ini. Jadi kemana sih tadi mobilnya sih? Tuh kan, hilang kan mas. Tapi tiba-tiba kita kehilangan bijak. Dan saat kita kebingungan, tiba-tiba telepon dari Tari bertin. Tim kita lagi ngikutin. Tim kita lagi ngejar naik motor. Kita tunggu aja kabarnya aja. Eh, mas. Ini ada telepon dari bantu kamu. Bantu kamu? Coba speaker-speaker. Halo, halo. Halo, iya. Iya pak. Kenapa mbak? Kenapa lagi mbak? Kenapa ada apa di rumah? Ah! Ini berarti bener-bener teror yang bukan main-main. Sekarang ada ular kobra di dalam rumah. Tunggu aja ya di rumah nanti aku kesana ya. Yaudah, yaudah. Back-back yuk. Yaudah, biar tim kita yang cari. Kita balik ke rumahnya. Tari dulu deh. Sampai aja di rumah, saya ngotot mau turun. Pengen penasaran. Pengen ngeliat isi rumahnya seperti apa. Ini udah nyampe rumah kamu ya. Yuk kita turun yuk. Enggak mas. Mas sama mbak disini aja. Tari melarang kita untuk masuk ke dalam. Dengan alasan takut tiba-tiba dadinya juga pulang ke rumah. Kamu bener nggak perlu ditemenin? Enggak perlu, nggak usah. Yaudah, yaudah. Dantari pun turun menuju ke rumahnya. Namun...